Hei hei hei, the friends out there! Temu-temu lagi sama Profesor Ader, ya Ravel The Battle But your friends on the day di Pokemon Go Adventure! Waduh, hari ini tidak ada community day gabungan ya Jadi, banyak banget Pokemon yang akan keluar pada hari ini Di Community Day Community Day ini akan membawa Pokemon Kom Day Dari bulan Januari sampai dengan Desember Semuanya akan keluar ya Eh, Januari sampai dengan November ya Oke, langsung kita buka aja Belum kita mulai, kita akan pakai Incense dulu ya Langsung kita masuk ke dalam item Lalu kita nyalakan Incense ya Karena dengan Incense ya, kalian nggak perlu jalan kemana-mana Pokemon akan muncul di sekitar kalian Oke, ini dia Incense-nya udah nyala Langsung kita cek Shiny-nya ya Gible! Aduh, Pokemon pertama tidak Shiny ya Tapi Gible ini adalah Pokemon yang sangat penting ya Kalian butuh Candy dan juga XL Candy-nya Jadi, kalian harus... Aduh Kalian harus menangkap banyak Gible ya Gacha! Gible was called dan Seven Day Street Oh iya, harusnya pakai Lucky Egg ya Event-nya adalah Double Stardust dan Double XP untuk menangkapin Pokemon Ya, tapi nggak apa-apa lah Oke Sing! Buh! Gable lagi! Gable lagi! Mechop! Mechop ini juga butuh XL Candy-nya ya Mechop kedua! Tidak ada yang Shiny Mechop ketiga! Mechop ini, kalau kalian power up dengan XL Candy sampai level 50 Itu kuat banget ya pastinya ya Gible dan juga Mechop itu penting banget untuk kita cari Candy dan XL Candy-nya Karena dia tipenya bisa memiliki kekuatan yang sangat tinggi ya Stat-nya bagus Untuk Raid bisa, untuk Master League pun bisa ya Wuhu! Nah, kita masuk ke Shop ya Sekarang itu kita bisa meng-upgrade storage Pokemon sampai 5.500 Pokemon loh Dan item back-nya kalau nggak salah sampai 4.500 Wow, banyak banget ya Aku langsung pengen meng-upgrade Pokemon storage-ku ini ya Agar aku bisa menangkapin banyak Pokemon hari ini ya kan Langsung kita exchange Yah Aku nggak punya coin Gak apa-apa Tenang aja Karena kalau nggak punya Langsung masuk ke itemku.com Langsung kita cari aja voucher Google Play Nah, tinggal kita beli Tinggal kita pilih aja yang paling murah yang mana ya kan Enak banget di itemku.com ini Karena pembayarannya lengkap banget Bisa lewat Alphamart, Indomart, Shopee, banyak bank Semuanya ada lah ya Pokoknya lengkap Kalian tinggal buka aja itemku.com Oke Jangan lupa juga ya Untuk menggunakan kupon ini ya Jagoan Gaming Nataru Karena akan membuat kalian dapat diskon lagi untuk membelinya Wih, mantep banget Jadi buat kalian yang mau beli voucher Google Play Langsung aja ke itemku.com Mantep Langsung beli coin ya Karena udah top up voucher Google Play Ya kan Untuk membeli storage Pokemon Ya kita Langsung kita beli banyakan aja ya Untuk mengupgrade storage Pokemon kita Sip Nah, jadi sekarang aku bisa beli storage Pokemon Ya beli Tambah 50 Ya kan Langsung beli lagi Gak usah takut-takut Langsung beli sekali lagi Beli lagi ya Tambah 150 bank Sekarang kita lihat Storage Pokemon ku ada berapa? Wow Sekarang 5.000 ya Sebenernya ini masih bisa sampai ke 5.500 Tapi Aku sampai 5.000 dulu Nanti kalau kurang aku tinggal beli lagi aja Karena udah beli di itemku.com Mantap sekali Oke, aku udah beli di itemku.com Tapi karena aku lagi baik hati ya Aku mau kasih ke kalian juga ya Oke, kita giveaway voucher Google Play 50.000 buat kalian ya Caranya gimana? Tinggal tulis aja di komen ya Kalian dapet shiny Pokemon apa Di event Community Day Desember 2021 ini Oke Coba tulis di komen Kalian dapet Pokemon shiny apa Di Community Day kali ini Oke Tulis di komen Dan jangan lupa Tulis akun Instagram kalian Tanpa add ya Nggak usah pakai add Kalian tinggal ikuti Cara yang ada di deskripsi ya Baca di situ Diklik linknya Lalu tulis komen di bawah Pakai IG tanpa add Oke Lihat di deskripsi ya Oke Sip Langsung kita lanjut lagi Untuk main Community Day Oke Karena ada quest power up ya Aku akan mempower up Gible ku ini ya Karena ini adalah Gible 100% perfect IP Hasil dari trade Mantap sekali ya kan Langsung kita power up aja 7 kali Kalau nggak salah ya Oke Kita power up Mantap Langsung kita claim hadiahnya ya Dari Desember Community Day 2021 Kita lihat Dapet Pokemon apa Oh Snivy Yang kedua Dapet apa Z-Dot Yang ketiga Kita claim reward Roselia Oke selanjutnya ya Ada reward tambahan Eevee Oke Ada Flat Sling ya Flat Sling ini juga penting Si XL Candy nya Karena kalian butuh Perubahannya ya Yaitu si Talon Flame Untuk di power up Menggunakan XL Candy Sampai level 50 ya Karena 100% nya Nggak sampai 2500 Padahal dia adalah Pokemon yang sangat Berguna untuk PVP Ultra League ya Tuh XL Candy Masih Sedikit ya Nah ini Barusan yang aku Udah dapet ya Jadi pada hari Pertama ini Kita akan Berfokus Untuk nangkepin Swablu Flat Sling Gible Snipey Dan juga si Machop Nah ini Machop ya Community Day Desember ini Adalah waktu yang Paling cocok Paling tepat Untuk kalian Main Pokemon Go ya Apalagi buat kalian Yang udah ketinggalan Atau buat kalian Yang Baru main Ya Untuk new player New trainer Harusnya main ya Di Community Day Desember ini Karena ini adalah Waktu yang paling tepat Kenapa waktu yang paling tepat Karena kita bisa Dengan mudah Mendapatkan Pokemon-Pokemon Shiny Dari yang muncul Seperti ini ya Beda dengan hari-hari biasa Karena hari-hari biasa Itu susah ya Apalagi kalau misalkan Kalian kelewatan event Ya kan Langsung ikut yang Desember ini Semuanya akan keluar lagi Seperti ini Jadi akan dipermudah Shiny-nya Dapet Shiny Flat Sling Gak tuh Dari Pokemon Go Pas aku lagi ngerangin Ke kalian ya kan Dapet Shiny Dengan mudah Ya kan Sepudah ini loh Di event Community Day Dapet Shiny Dari Go Plus Doang loh Ini ya kan Aku tadi lagi ngerangin ke kalian Udah dapet Shiny-nya Wow Gila kan Gege banget Padahal kalau kalian tau ya Pokemon Shiny itu Nyari-nya tuh susah banget loh Kalau di hari-hari biasa Apalagi kalau misalkan Di game-game lain juga Game-game Pokemon yang lain ya Itu nyari Shiny-nya tuh Sulit banget ya Katanya Ada yang main Sampai ribuan Kali gitu Yang nangkapnya Gak dapet Shiny-nya juga Ya kan Nah Di Pokemon Go pun Seperti itu Ya nyari Shiny tuh Langkah banget Susah Kecuali Saat community Dari seperti ini Makanya aku bilang Ini adalah waktu Yang paling tepat Untuk kalian main Pokemon Pokemon Go Ya Karena Akan sangat dipermudah Shiny-nya seperti ini Kayak semacam Dalam tanda kutip Obra Shiny Dalam waktu tertentu loh Khusus untuk event Commune Today Ya kan Kalau kalian udah main Di hari-hari yang sebelumnya Di event-event yang sebelumnya sih Oke lah Bisa ya Udah dapet gitu Tapi kalau buat yang belum main Atau trainer baru Ini lebih penting lagi ya Karena bisa dengan mudah Dapet semuanya langsung keluar tuh Lihat ya Dapet Swablu Macop Gible Gible padahalnya Pokemon langka Ya kan Dapet Shiny-nya pula Oke Langsung kita cari lagi ya Langsung kita claim lagi ya Hadiahnya ya Kalau bulanan ya Komday bulanan Kalian tuh hanya Dapet satu spesies aja ya kan Tapi Kalau misalkan Bulan Desember ini Langsung datang Gerombolan semuanya ya kan Dua hari lagi Biasanya Community Day itu Hanya satu hari ya Biasanya Tapi Kalau di Community Day Bulan Desember itu Langsung dua hari loh Dan datangnya Gerombolan loh Langsung banyak Hari ini aja Yang hari Sabtu Itu Keluarnya ada Swablu Macop Gible Flat Sling Ya kan Snivy Langsung lima Pokemon Datang ya kan Mantap sekali Claim reward Hadiah selanjutnya Kok Widdle Oke Oke selanjutnya Kita disuruh untuk Evolve Dua Pokemon Nah Kita evolve aja Gible yang tadi ya Ini dia Gible 100% Perfect IV ku ya Dari hasil trade Langsung kita evolve Karena Ini Aku dapetnya itu Setelah Community Day Gible Jadi Meskipun aku punya Yang 100% ini Aku belum bisa evolve Karena Nanti kalau aku evolve Nggak dapet moveset spesial Jadi aku evolvenya sekarang ya Pas Event Community Day Desember Biar dapet moveset khusus Yaitu Earth Power ya Ini dia Gbyte Langsung kita evolve Jadi si Garcom Dengan moveset khusus Ini yang Cari-cari Kemarin Aku dapetnya telat Jadi Nggak bisa dapet Earth Power Mau nggak mau Harus aku simpen Belum bisa aku pake Tapi sekarang Ini Garcom 100% Perfect IV Bisa di Power up Sampai maksimal Dengan moveset Earth Power GG banget Ganti ground aja Movesetnya Mudshot Mudshot Earth Power Menjadi attacker ground Yang mantap sekali Tinggal aku power up Nanti sampai maksimal Oke Next Dadianya adalah Claim reward Tempat dadianya Charmander Claim reward lagi Yang kedua Magmar Yang ketiga Claim reward Shrink Shrink Tepik Malah kan Dapet shiny Apalah Tepik Dari Hadia Quest Wow Semudah Itu Dapet shiny Di event Ini Aku udah bilang Waktu Pantepat Menain Pokemon Go Ya kan Mantap Gacha Shiny Tepik Semudah 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 Oke lah Lanjut Claim reward Lagi Elek Tabas Oke Hari yang selanjutnya Kita claim Match Corp Kita cek 100% Perfek Air Dibetikan Wow Dapet Handu Magic Ini Kalau di Evolve Jadi Gia Rato Sangat Berguna Mantap Sekali Evolve Nggak Evolve Nggak Evolve 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 Anggun Gia Dapet Moveset Spesial Aqua Tail Ya kan Ini 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 Wow Dapet 100% Perfect IV Dari Hadiah Quest Jaros Moveset Nya Aqua Tail Apresen Fatal Sekali Oh My God No Tipu Tipu Lihat Backku Ya Tuh Kan No Tipu Tipu Abis Nangkep Electabas Nangkep Gia Rados Yang Ini 100% Perfect IV Gila Hoki Waktu Paling Tepat Main Bagaimana Yes Tampet Handu Gia Handu Gia Rados Handu Handu Artinya 100 Gia Randu Gia Randos Gia Randos Gila Kali Gia Randos Shiny Roselia Semudah Itu Kau Ucapkan Gila 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 Dapet Shiny Roselia Tapi Aku Nggak Tahu Ini Sudah Ditangkepin Sama Pokemon Go Plus Atau Belum Tuh Kan Udah Kan Duh Kita Cek Dalam Pokemon Storage Pokemon Apakah Dia ada Di sana Semoga Pokemon Go Plus Berhasil Menangkapnya Satu Dua Tiga Lepas Nggak Ada Nggak Ada Wah Shiny Ku Lepas Loh Kadang-kadang Pokemon Go Plus Kadang-kadang Emang Seperti Itu Kita Cek Di Jurnal Masuk Ke Profile Klik Jurnal Lihat Roselia Run Away Ya Begitulah Jadi Kadang-kadang Pakai Pokemon Go Plus Itu Kadang Pas Beruntung Dapet Yang Bagus Tapi Kadang-kadang Pas Lagi Sial Pas Shiny Lepas Oke Kita lanjut Oke Kita claim Hadiahnya Piplup Next Hadiahnya adalah Oshawot Hadiah tambahnya Rhyhorn Oke Claim hadiahnya Selanjutnya Oh Do Skull Next Claim reward Ghastly Claim reward Torigon Lanjut Claim reward Selanjutnya Machop Next Sing Ketiga Abra Bonus Special Research Complete 2021 2021 Pokemon yang terakhir adalah Gible Shining Gak shiny Baiklah Kita tangkap dulu Gible-nya Research Tasknya Udah abis Mantap Sniffy Shiny Gila Semudah itu Dapet ini Ini sekitar Kampur 2 Aduh Sepertinya Sudah ditangkap oleh Pokemon Go Plus Tuh Tuh Gak bisa Gak apa-apa Kita coba cek ya Ketakup atau enggak Ini kita lempar Seperti ini Dia pasti akan lari Seperti ini Tapi belum tentu dia lari Animasinya doang Yang lari Kita coba cek ya Di dalam Bag kita Ketakup atau enggak Broke free Flat Kita cek Masuk ke dalam Bag Pokemon Semoga tertangkap Yes Dapat Ini Sniffy Shiny Mantap Ya kan Jadi aku Hampir 2 jam Ya Dapat ini Ya Ada satu lagi ya Roselia tadi Yang lepas tadi ya kan Jadi bisa dapet Pokemon hari ini Dapet Semuanya ya Eh enggak Korang Si Gible doang Flatling udah Roselia tadi Lepas ya Udah dapet Shinynya Macop sama Sniffy Bonusnya si Tepik Jadi sebenernya Aku udah dapet Semuanya kurang Si Gible doang Lumayan kan Baru main 2 jam loh Ya kan Udah dapet Hampir semuanya Hehehe Apalagi tadi Aku dapet Tambahan 100% Perfect Ivy Magic Card Aku evolve jadi Gyarados Itulah dia Kemantapan Event hari ini Ya kan Ini tadi Macopnya ketangkep Dari Pokemon Go Plus Juga ya Aku gak nangkep Secara langsung Tapi dari Pokemon Go Plus Oke Yaudah Aku mau lanjut Main dulu ya Kalian Makanya Main lah Kalau bulan Desember Di Community Day Kalau buat kalian Yang klik video ini Secara cepat Mungkin kalian masih Punya Event besok lagi ya Misalkan hari ini Kalian lupa nih Tapi kalian cepat Nonton video ini Kalian tau bahwa Nanti hari Minggu Itu masih ada Spawn lagi Yang selanjutnya Ya kan Ada Sings Duskul Tepik Oshawot Eevee Ya buat hari Minggu Jadi semoga kalian gak lupa Besok main lagi ya Di Community Day Hari kedua Bulan Desember Hehehe Nah buat kalian Yang kemarin Belum sempat evolusi Untuk mendapatkan Moveset-moveset Khusus dari Community Day Jangan lupa untuk evolve ya Ini sampai hari Senin Tanggal 20 Desember Jam 10 pagi Misalkan seperti Empolion Dapet Hydro Cannon Rai Verior Dapet Rock Breaker Bagus nih Untuk Raid ya Bagus Rock Breaker Tipe Rock Alakazam dengan Fast Move Counter Terus Shiftry dengan Fast Move Bullet Seed B-Drill dengan Charge Move Drill Run Terus Gengar dengan Charge Move Shadow Punch Gia Rados Tadi aku udah cobain ya Yaitu dengan Moveset Charge Move Aqua Tail Lalu Quarigon Dapet 3 Attack Charizard Fast Move Dragon Bread Jadi Kalau kalian mau Membuat Mega Evolution Tipe Dragon Bisa tuh ya Pake Moveset Dragon Bread Terus ada Electifier Dengan Flamethrower Mark Mortar Dengan Thunderbolt Terus Mechamp Dengan Payback Rose Raid Dapet Moveset Bullet Seed Fast Move Dan juga Charge Movenya ada Weather Ball Tipe Fire Terus Talon Flame Dapet Moveset Fast Move Incinerate Serperior Dengan Friend Z-Plane Ini bagus juga Terus Altaria Moon Blast Lumayan bagus Garcom Ini mantep sekali ya Seperti yang tadi Aku juga udah Evolusi ya Dengan Earth Power Kalian harus punya ini ya Masih ada waktu Terus ada Emboar Dengan Blast Burn Terus ada Evie Masing-masing Dengan Moveset Banyak itu ya Tapi Evie Kayaknya Perubahannya Kurang Bermanfaat sih ya Ada Samurad Lalu dengan Hydro Cannon Dust Noir Dengan Shadow Ball Dan Luxray Dengan Psychic Fangs Gitu ya Yang paling harus Digarisbawahi Adalah Garcom Talon Flame Ya Itu yang paling penting Si Genggar Gyarados Kalau misalkan Kalian belum punya Silahkan Evolusi Oke Yaudah Kalian Jangan lupa untuk Ikut giveaway-nya Yang tadi ya Kalian tinggal Tulis aja di komen Kalian dapet shiny apa aja Kalau gak dapet juga gak apa-apa Tulis aja gak dapet shiny Tapi harusnya dapet sih Kalau main harusnya dapet Terus jangan lupa Untuk sertakan Nama Instagram kalian Tapi gak usah pake Ad-nya Oke Selengkapnya ada di deskripsi Kalian klik link yang ada Di deskripsi itu Oke Yaudah Sampai jumpa besok Karena besok masih ada Community Day lagi Lanjutannya Kita akan berburu Shiny lagi Oke Jangan lupa apa-apa See you on the next Red, on the next battle On the next adventure Ciao